Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam kesendiriannya di padang pasir Sekelompok orang bermobil tiba-tiba mulai mengejarnya Sehingga ia harus berlari sekecang mungkin Namun apalah daya Arlene yang merupakan seorang wanita pun tak sanggup untuk menghindari kejaran itu Sehingga ia harus tertangkap dengan begitu mudah Rupanya dia ditangkap oleh sekelompok narapidana bersuku kanibal Sehingga baru saja film dimulai Arlene harus rela kehilangan kaki dan tangan kanannya Yang akan disantap oleh suku tersebut Meskipun tak memiliki anggota tubuh yang lengkap lagi Namun otak dari seorang Arlene masih bekerja dengan baik Sehingga ia berinisiatif untuk melumuri tubuhnya dengan beol Agar si kanibal bisa melepaskan belanggunya Dimana hal itu dimanfaatkan dengan baik Setelah rencananya berjalan lancar dan Setelah berhasil menghabisi salah satu dari mereka Arlene langsung melarikan diri dan berhasil menjauh dari tempat tersebut Setelah ditemukan oleh napi lain yang baik hati Arlene dibawa ke sudut lain dari pasir buruk bernama Komplek Mimpi Dimana ia mendapat perawatan yang intensif selama lima bulan lamanya Dan juga mendapatkan tempat tinggal dari orang-orang sekitar Sementara itu kita akan diperkenalkan dengan seorang pimpinan suku kanibal bernama Jason Ini parasnya yang tengah menggambar keindahan wajah sang anak Untuk mengisi waktu luangnya sebelum mengeksekusi seseorang Ketika makan malam istri Jason mengeluh tentang makanan mereka yang tidak galib Sehingga ia meminta agar suaminya untuk segera berhenti dari pekerjaannya sebagai tukang jagal Kembali pada Arlene terlihat dia tengah meratapi tangannya yang hilang sebelah Dimana itu lantas membuatnya gelap mata dengan niat kembali Mendatangi suku kanibal untuk melakukan balas dendam Perjalanan yang panjang akhirnya membuahkan hasil Dimana ia bertemu dengan seseorang yang dulu pernah menangkapnya Sehingga ia langsung mengeluarkan senjata dan mengeksekusinya saat itu juga Sayangnya Arlene mengeksekusi wanita itu tepat di hadapan anaknya Yang karena tak tega meninggalkannya sendirian Arlene lantas membawanya ke komplek mimpi buruk untuk ia rawat dengan sepenuh hati Namun tanpa dia sadari Rupanya hal itu juga dilihat oleh seorang napi yang dulu pernah membantunya Jason yang khawatir karena anak dan istrinya tak kunjung pulang pun segera mencarinya Dimana ia hanya menemukan mayat sang istri dan boneka anaknya yang tergeletak di atas mobil Kebuntuannya pun sirna tak kalah dia melihat si napi baik Dimana ia berhasil menemukan arah kepergian sang anak Meski harus menggambar si napi terlebih dahulu sebelum mendapatkan bantuannya Sebagai ganti dari bonekanya yang hilang Arlene lantas membelikannya seekor kelinci Yang membuat si anak merasa cukup bahagia Malam itu komplek mimpi mengadakan pesta besar-besaran yang dihadiri oleh seorang pria bernama John Yakni sang pimpinan mimpi Untuk memberikan masyarakatnya semangat akan pentingnya sebuah mimpi bagi mereka Dimana hal itu dibarengi dengan pembagian permainan secara gratis Yang membuat semua orang termasuk Arlene langsung terhanyut dalam pesta Sehingga tanpa sadar dia telah kehilangan si anak yang dibawa oleh si John ke rumahnya Ketika tersadar rupanya Arlene sudah berada jauh dari komplek mimpi Dimana ia mengalami kesialan dengan kembali bertemu suku kanibal Bahkan sekarang harus berhadapan dengan ketuanya Namun siapa sangka pertemuan mereka tak semenakutkan itu Karena Jason sedang tak mud untuk makan daging Akibat terlalu fokus untuk mencari anaknya yang hilang Jason juga tak serta meninggalkan Arlene sendirian Dimana dia menjadikannya tangan kanan untuk menemukan sang anak yang berada di komplek mimpi Karena yakin jika Arlene dapat menemukannya dengan mudah Ketika kesepakatan sudah dibuat Tiba-tiba muncullah seorang napi jahat yang entah datang dari kubu atau komplek mana Ia hendak melakukan barter dengan menukarkan Arlene dengan sebotol bensin Yang hal itu membuat Jason harus berpikir keras apakah dia akan menerimanya atau tidak Namun karena Jason tak ingin ada masalah Maka ia pun terpaksa menerima tawaran tersebut Selain berhasil mempertahankan Arlene dari sinapi tadi Jason juga mendapatkan dua keuntungan lain yakni bensin dan juga motor sinapi Sehingga ia dapat melanjutkan kembali perjalanannya dengan aman Seiring berjalannya waktu Arlene mulai menyukai sosok Jason yang gegah perkasa Dimana pada malam harinya ketika mereka berdua akan semakin dekat Tiba-tiba Rupanya orang itu merupakan penduduk dari komplek mimpi Dimana ia menganggap jika Arlene tengah terdesak Dan hampir dijadikan makanan oleh Jason yang notabene merupakan suku kanibal Sehingga ia memutuskan untuk membawa Arlene kembali ke komplek mimpi yang jauh lebih aman Arlene yang galau memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa mengulang pertemuannya dengan Jason Kembali menemuinya Dimana ia hanya mendapatkan buku catatan milik Jason tanpa bisa menemukan keberadaannya Sementara itu Jason yang berada di situasi sekarat pun berhasil diselamatkan oleh sinapi baik Yang selanjutnya ia dirawat sampai benar-benar pulih Rasa bersalah Arlene semakin besar ketika ia melihat buku catatan milik Jason Dimana ia mulai memperbanyak gambar si anak Dan mencari keberbagai penjuru komplek bahkan sampai bertanya pada orang gila Di tengah keputus asaan itu Arlene tak sengaja melihat beberapa istri sang pemimpin mimpi yang tengah membawa si anak bersamanya Sehingga ia memberanikan diri untuk memasuki rumah dari sang pimpinan tersebut Disana Arlene yang menyadari jika si John merupakan sosok yang sangat mirip dengan eyang subur pun Meminta untuk dibuahinya seperti gadis lainnya yang berada disana Ketika waktunya tiba Arlene lantas mengeluarkan senjata yang langsung menodongkan pada salah satu gadis milik si John Dimana ia meminta agar si anak dilepaskan serta mengantarkan mereka berdua keluar dari gerbang komplek mimpi Yang dengan entengnya si John menuruti tanpa melakukan perlawanan sedikit pun Dalam perjalanannya ke suku kanibal Arlene tak sengaja bertemu dengan Jason Sehingga pertemuan yang dramatis pun terjadi antara ayah dengan anak yang sudah lama terpisah Tanpa mengucapkan rasa terima kasih Jason meminta supaya Arlene kembali ke komplek mimpi Dimana hal itu tidak mau ia lakukan Karena si Arlene rupanya sangat menyukai Jason orang yang sudah membuat dirinya cacat Sehingga mau tidak mau Jason harus menerimanya karena ia juga sangat mencintainya Dan film pun diakhiri dengan kesedihan sang anak Yang harus rela kehilangan peliharaannya ketika ia merengek untuk dibuatkan spageti Tamat ending yang sangat membagongkan Terima kasih telah menonton!